Inilah kondisi jalur alternatif perbatasan antara Kecamatan Prambon dan Kerembung Sidoarjo yang mengalami kerusakan parah. Rusaknya jalan tepatnya di jalur jalan Desa Cangkring, Kecamatan Kerembung yang akan menuju jalan alternatif Kecamatan Prambon. Jalur ini yang berlubang dan bergelombang akibat dari banyaknya kendaraan yang bermuatan besar melintas. Rusaknya jalan ini ditambah lagi tidak baiknya saluran trainase yang kurang efektif di saat musim penghujan. Menurut warga, di jalur ini sering terjadi kecelakaan karena jalan ini berlubang berdiameter 1 meter dengan kedalaman sekitar 20 hingga 30 cm. Warga meminta pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera memperbaiki agar tidak menambah korban jiwa akibat dari jalan rusak ini. Segera dilaksanakan pembenahan jalan jurusan Prambon porong ini. Sebab membahayakan kendaraan terutama anak sekolah untuk umum anak-anak sepedaan itu kalau hujan banjir tidak bisa diliwati sama sekali. Anggota DPRD Komisi C yang membidangi pembangunan dan infrastruktur meminta dinas PUPR segera memperbaiki jalan yang berlubang. Kalau saya temukan, kayaknya tidak lebih dari 1 persen dari luasan jalan yang ada di Sidoarjo itu rusak. Dengan sangat sedikitnya jalan rusak secara prosentase luasan jalan, ini jangan sampai digeneralis. Menjadi seakan-akan jalan di Sidoarjo itu banyak yang rusak. Oleh sebab itu, kalau ada jalan yang rusak, dengan prosentase yang sangat kecil setelah sebut, tolong ada segera ditangani secara serius dan cepat. DPRD Kabupaten Sidoarjo akan menganggarkan khusus untuk penanganan kerusakan jalan kabupaten. Mujian Top 5 di CTV